Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sementara itu, Rumah Sakit Umi Bogor masih belum memberikan keterangan resmi mengenai kondisi kesehatan Rizik Syihab. Rizik telah dirawat di Rumah Sakit Umi sejak 26 November kemarin. Deretan karangan bunga untuk Rizik juga berdatangan sejak tadi malam. Pemkot Bogor meminta Habib Rizik Syihab melakukan tes usap setelah sempat melakukan interaksi dengan banyak orang di berbagai acara. Lalu bagaimana perkembangan terkininya? Kita akan tanyakan langsung ke Wali Kota Bogor, Bima Ar yang telah bergabung bersama kita di Kompas Petang. Selamat sore Pak Bima. Selamat sore. Pak Bima, Habib Rizik sudah diswap hingga saat ini? Tadi siang itu kesepakatan dengan Dirut Rumah Sakit Umi, beliau akan konsultasi dengan dokter pribadi untuk selanjutnya dilakukan tes swab. Tapi saya minta agar berkoordinasi dengan pemerintah kota. Jadi swabnya nggak apa-apa. Dilakukan oleh Rumah Sakit tetapi disaksikan oleh tim dari Dinkes. Kemudian disepakasi labnya di mana. Tapi setelah Jumat kami mendapatkan laporan bahwa Habib telah melakukan swab test dan bahkan telah dikirimkan juga ke Jakarta. Seperti itu perkembangannya. Maksudnya sudah melakukan swab dalam pantauan dari Rumah Sakit Umi atau tes swab itu dilakukan secara inisiatif pribadi oleh Rizik Syihab? Menurut keterangan Rumah Sakit Umi, swab itu dilakukan oleh tim Mercy. dari tim Mercy yang datang ke Rumah Sakit Umi dan dikirimkan juga ke lab Mercy di Jakarta. Oke, Pak Bimo bukankah sama seperti warga negara Indonesia pada umumnya, semua yang melakukan swab test harus terdata agar diketahui apakah ia positif COVID-19 atau tidak. Bagaimana dengan nanti hasil dari swab Rizik Syihab? Betul, makanya saya meminta kepada dirut dari Rumah Sakit Umi untuk berkoordinasi. Jadi kami bisa melihat timnya dan disepakasi akan kemana gitu. Nah kalau seperti ini kan kami tidak mengetahui siapa yang melakukan dan apakah lab itu terdata. Nah karena itu saya sudah minta kepada Dinas Kesehatan untuk ke Rumah Sakit Umi untuk melakukan swab ulang kepada Habib Rizik. Dan ini sudah saya sampaikan juga kepada pihak Rumah Sakit. Oke, akan dilakukan swab ulang. Ini dilakukan oleh Pemkot Bogor? Iya, tim tadi sudah berangkat dan saya tentunya berharap bahwa pihak keluarga khususnya Habib Rizik bisa memahami dan bisa bekerja sama. Lebih cepat, lebih bagus. Pertama untuk kesehatan Habib sendiri. Kedua, ini kan banyak tim dari Umi yang sedang merawat beliau. Diterpastikan semuanya aman begitu. Oke, sebenarnya apa keberatan dari Rizik Syihab dan keluarga kalau diminta untuk swab oleh Pemkot Bogor, Pak Bimo? Iya, saya kira tadi pagi kan disepakati hal itu. Tetapi tadi siang perkembangannya agak berbeda. Ya, tanpa sepengetahuan kami kemudian dilakukan itu. Tentu kami tidak paham. Dari Pemkot Bogor, sudah berkomunikasi dengan Mersi yang diklaim melakukan tes usap terhadap Pemkot Bogor? Kami berkomunikasi dengan di Rumah Sakit Umi saja. Kami hanya mendapatkan keterangan yang melakukan itu Mersi dan dikirim ke lab Mersi di Jakarta. Dikirim hanya ke lab Mersi di Jakarta? Iya. Oke, ini kita seperti ingat pada saat di Petamburan juga diklaim bahwa sudah melakukan tes usap atau swab bersama dengan Mersi. Proaktif dari Pemkot Bogor untuk bisa mengetahui apa hasil tes swab dari Rizik Syihab seperti apa? Karena ini kepentingannya juga untuk tracing. Ya, pertama kan kita juga tidak tahu yang mengambil tadi siapa saja timnya. Karena tidak ada dokumentasinya, tidak ada datanya. Kedua, ya ada pertanyaan ya apakah lab Mersi ini juga terdaftar di Jakarta? Karena itu saya putuskan harus dilakukan swab ulang. Sore ini tadi meluncur ke sana. Lebih cepat lebih bagus ya. Karena Habib ini kan banyak berinteraksi dengan banyak sekali orang dan banyak sekali event. Bahkan terakhir kan ada interaksi juga dengan Bapak Wali Kota Depok yang kemudian terkonfirmasi positif. Jadi penting. Karena artinya Rizik Syihab juga termasuk dalam jalur tracing dari Wali Kota Depok ini ya Pak Bima? Betul, betul. Beliau kan statusnya sebetulnya dalam pemantauan gitu. Jadi harus betul-betul jadi atensif. Pak Bima tadi menyatakan bahwa Pemkot Bogor akan meminta swab ulang dilakukan oleh Rizik Syihab. Kapan akan dilakukan swab ulang itu Pak Bima? Tadi sudah saya sampaikan. Sedang menuju rumah sakit saat ini. Sedang menuju rumah sakit artinya swab itu paling tidak dilakukan hari ini terhadap Rizik Syihab? Lebih cepat lebih bagus. Lebih cepat lebih bagus. Kenapa kemudian Pemkot Bogor merasa harus proaktif untuk bisa melakukan swab ulang kepada Rizik Syihab? Satu untuk kesehatan Habib sendiri, kedua untuk kesehatan dan keselamatan banyak orang di rumah sakit umi, ketiga ini mandat dari undang-undang karantina kesehatan. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk melindungi seginap warganya dan interkontaminasinya penyakit menular. Ini mandat undang-undang harus dilankan oleh pemerintah daerah. Ini adalah amanat undang-undang. Baik, jika ada penolakan kembali oleh Rizik Syihab, apa yang akan dilakukan oleh Pemkot Bogor? Kita lihat saja. Saat ini masih saya tunggu kabar dari rumah sakit. Dari rumah sakit sendiri apakah juga memberikan fasilitas atau paling tidak memberikan ruang bagi Pemkot Bogor untuk bisa melakukan swab? Karena kita masih belum mendapat informasi apapun dari rumah sakit umi terkait dengan kondisi Rizik Syihab, terkait dengan swab dari Rizik Syihab juga. Sampai barusan pihak rumah sakit masih berkomunikasi dengan baik, menyetujui dan memahami mengapa perlu swab ulang. Saya sampaikan bahwa lebih cepat lebih wakut dan tinggal sekarang bagaimana komunikasi antara rumah sakit dengan pihak keluarga Habib Rizik sendiri di dalam rumah sakit. Artinya kalau sekarang ini sudah dilakukan klaimnya, dilakukan oleh MRC, kemudian juga dilakukan swab ulang oleh Pemkot Bogor, bagaimana ini bisa disinkronkan nanti klaim dari Rizik Syihab, kemudian juga upaya dari Pemkot Bogor supaya ini bisa jelas status dan juga hasil swab dari Rizik Syihab. Karena ini penting, penting untuk keselamatan juga tenaga kesehatan juga di rumah sakit umi dan orang di sekitar Rizik Syihab. Kami saat ini fokus kepada proses untuk melakukan swab ulang, itu dulu, kita lihat nanti setelah itu hasil dan lanjutannya bagaimana, karena hasil itu kan harus dikomunikasikan dengan pihak keluarga, pemerintah tidak bisa menyampaikan secara langsung, harus mulai pihak keluarga. Jadi sore ini berangkat, paling tidak malam ini targetnya Pak Bima akan ada swab ulang terhadap Rizik Syihab ya? Kalau langsung swab jam 6 ini, di Bogor ini bisa 4 jam, jadi nanti malam juga bisa ketahuan hasilnya, kalau disepakati untuk dilakukan sore ini. Dalam 4 jam, paling tidak sudah bisa ketahui ya. Kalau dari klaim yang dilakukan oleh Mercy terkait swab dari Rizik Syihab, apakah nanti Pemkot Bogor juga akan meminta hasilnya untuk bisa diketahui secara langsung atau secara cepat? Ya, saya kira kita dalam proses berkoordinasi menghubungi pihak Mercy, ya untuk juga mengetahui hasilnya, dan kita akan mempelajari validitas dari hasil itu. Oke, kita ingin tahu sebenarnya, karena ini prosedurnya akan seperti apa Pak Bima terhadap Rizik Syihab, karena sepertinya Pemkot Bogor proaktif sekali, berasa perlu juga untuk melakukan swab ulang kepada Rizik Syihab. Ya, bagaimanapun kan, satu ya, ini satu kasus yang menjadi perhatian publik ya, terkait dengan keselamatan banyak orang juga. Kita tahu ada potensi klaster di Petamburan, ada 80 orang yang sudah nyatakan positif di situ. Ya, kita perlu menguatkan koordinasi untuk melakukan penelusuran itu. Konteksnya adalah itu, keselamatan banyak orang. Konteksnya adalah melakukan tracing, ini seperti yang diamanatkan oleh undang-undang juga. Tapi kita juga ingin tahu Pak Bima sempat bertemu dengan Rizik Syihab di rumah sakit. Ketika saya malam memenuhi rumah sakit, pertemuan dengan pihak rumah sakit, ya beliau sepertinya sudah istirahat. Sudah istirahat, jadi belum-belum bertemu ya. Bagaimana sebenarnya kondisinya sebenarnya Pak Bima? Kondisi dari Rizik Syihab? Jadi sampaikan oleh pihak rumah sakit, beliau dalam kondisi sehat. Beliau dalam kondisi baik, tidak ada gejala, hasil berkesan baik. Ya, tapi kan hari ini kita harus selalu antisipasi banyak hal. Karena banyak orang tanpa gejala hari ini, yang tidak ada gejala tapi tetap terkoneksi pas itu. Setemua hal harus kita antisipasi. Oke, kesan yang muncul ketika akan melakukan swab terhadap Rizik Syihab, ini sepertinya agak rumit. Apakah Pemkot Bogor merasa dihalang-halangi untuk melakukan swab terhadap Rizik Syihab? Ya, saya tentu punya harapan yang sama. Bahwa nomor satu, Habib dalam keadaan sehat. Nomor dua, semua bisa bekerja sama ya untuk fokus pada tahapan-tahapannya. Ini enggak ada faktor apa-apa selain untuk kesehatan dan keselamatan banyak orang. Apakah merasa dihalang-halangi Pak Bima? Pihak rumah sakit sejauh ini berusaha keras saya kira untuk berkomunikasi dengan keluarga. Intinya itu. Jadi bagaimana rumah sakit bisa menyampaikan ini kepada pihak keluarga? Karena kami tidak bisa langsung mengakses keluarga. Tidak bisa langsung mengakses keluarga, jadi semuanya melalui rumah sakit? Baru kemudian kepada keluarga? Ya. Apa alasannya kenapa sampai rumah sakit menyatakan hanya rumah sakit, menerima dari rumah sakit baru kemudian disampaikan ke keluarga? Padahal untuk tracing itu juga menjadi hak dari pemerintah daerah untuk melakukan 3T terkait dengan COVID-19. Ya, kalau enggak bertemu kami bisa paham karena beliau ingin untuk beristirahat. Ya, kami bisa paham itu. Yang penting adalah prosedur, aturan itu disepakati untuk ditati bersama. Itu saja. Baik, baik. Swap ulang sedang diupayakan oleh Pemkot Bogor. Terhadap risik siap, kita nanti akan menanti bagaimana hasilnya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Pak Bima Arya. Selamat sore. Terima kasih. Selamat sore. Selamat menikmati.